Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Allahumma f'tahlana qulubana walhimna rujdana wahdina ila siratikal mustaqim Saya buka dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma laka alhamdu hatta tardo Walaka alhamdu idha radita Walaka alhamdu ba'da ar-rida Allahumma laka alhamdu wa ilayka al-mushtaka Wa anta al-musta'an Wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la'a ilmalana Tiap langkah Bapak Ibu datang ke majlis ilmu ini Allah catat sebagai pemberat amal kebaikan Karena begitulah yang Rasulullah sabdakan Ayah bunda yang dirahmati Allah Kata Nabi Dalam sebuah hadis yang sangat indah Siapa-siapa yang berkumpul di sebuah majlis Di rumah-rumahnya Allah Dan di majlis itu membahas ayat-ayatnya Allah Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan Maka ada curahan rahmat Allah yang turun Dan ada malaikat yang mengaminkan doa-doa kita Dan Allah ujamkan sakinah ke dalam hati kita Jadi supaya nambah berkah Bapak Ibu Saya selalu memulai setiap sesi saya Dengan saling mendoakan dulu Boleh? Pinjem tangan kanannya angkat ke atas Tolong usap-usap yang di sebelah kanannya Ikuti kata-kata saya Saudaraku Mudah-mudahan Pertemuan hari ini Penuh berkah Allah karuniakan kita Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Ketemuan lagi ya Di surganya Allah nanti Tangan kiri, tangan kiri Tupuk-tupuk yang sebelah kirinya Saudaraku Amin ya Rabbal Alamin Saling mendoakan Saling mengingatkan Saling menguatkan Berikan senyuman yang paling manis Buat kanan kirinya silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu yang teramati Allah Ini sebuah kehormatan buat saya Berkesempatan untuk menjadi pemateri pembuka Kajian rutin Gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar Dan sejatinya biasanya Kajian rutin ini kita selenggarakan Di istiqlal ya Bapak Ibu Tapi karena satu dan lain hal Alhamdulillah Kita berkumpul di Masjid Sunda Kelapa Hari ini Semoga Allah ridhoi semuanya Tema yang akan coba saya angkat Sebagai pengantar Dari apa yang insya Allah Akan dibahas oleh Gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiyar Saya ingin mengangkat satu tema Tentang spiritual happiness Apa Bu? Ada sebuah ungkapan dari Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Beliau bilang gini Kita itu Apapun warna kulitnya Dari manapun daerah asalnya Apapun latar belakangnya Itu punya satu kesamaan Apa persamaan kita Sama-sama kepingin bahagia Betul? Jadi Sebetulnya Motif terdalam Dari apapun yang kita lakukan Menurut para psikolog ini ya Itu tuh kepingin bahagia Ada sebuah teori Nama teorinya itu The Five Why Apa diulang Bu Pak? Apa artinya? Lima kenapa Lima Why Jadi maksudnya gini Bapak Ibu Kita itu kalau ditanya Kenapa Maksimal lima kali aja Nanti ketemu Ujung-ujungnya Jawabannya Pasti karena kepingin bahagia Betul? Contoh Misalkan Iya Bapak Ibu kenapa Mau datang ke sini Jawabannya apa kira-kira? Jangan langsung itu dong Pengen belajar Pengen jadi hamba yang Banyak jawabannya kan? Pengen bertumbuh Pengen nambah ilmu Oke kenapa pengen nambah ilmu? Karena kepingin Iya nyari bekal Akhirat Kenapa pengen nyari bekal akhirat? Pengen dapat riduanya Allah Pengen masuk surga Kenapa pengen masuk surga? Karena kepingin bahagia Selamanya Gitu kan? Jadi kalau kita tanya Menurut teori Salah seorang psikolog itu Lima kali aja kita Nanya Why? Nanti ketemu ujungnya Karena kepingin bahagia Ibu-ibu nanti tanya Sama suaminya Pak kenapa sih Bapak siang malam kerja Capek-capek Kadang-kadang sampai lembur Iya Mungkin jawaban pertamanya Ya karena ini kewajiban saya Sebagai kepala rumah tangga Saya bertanggung jawab Menafkai anak istri Tanya lagi Ya kenapa Bapak Mau ambil tanggung jawab itu Ya karena saya kepengen Anak istri saya bahagia Tanya lagi Kenapa Bapak Kepengen anak istri bahagia Karena kalau mereka bahagia Saya juga bahagia Jadi artinya Kalau Dalam istilah bahasa Inggris itu Happiness Is the ultimate currency Jadi ternyata Puncak pencarian manusia Itu kepengen bahagia Dan Sudah semestinya Bapak Ibu yang diramati Allah Kalau kita ngaku kita orang beriman Harusnya kita tuh menjadi orang yang paling bahagia dalam hidup Betul Pak? Ya Kata Imam bin Al-Qaim Orang beriman itu selalu bisa melihat segala sesuatu Dengan penuh keindahan Apapun keadaannya Apapun kejadiannya Dia selalu bisa menemukan keindahan Dalam setiap takdir kehidupan Makanya kata Rasulullah Ajaban li amril mu'min Inna amruhu kullahu khair Bagi orang yang beriman itu semuanya baik Gak ada yang buruk In asobat hu syarra'u syakara Fakanat khairullahu Wa in asobat hu darra'u sabaru Fakanat khairullahu Kalau dia dapat yang enak Dengan enak itu dia bersyukur kepada Allah Maka itu jadi kebaikan Kalau dia dapat yang gak enak Yang gak enak itu membuat dia bersabar Bikin dia rida Ambil pelajaran Berbenah diri Maka ujungnya juga jadi kebaikan Jadi Mestinya ayah bunda yang dirumati Allah Sebagai seorang mu'min Kita tuh sosok yang paling bahagia Jangan terlalu lama tenggelam dalam kesedihan Ya Yang namanya sedih kita pasti merasakan Itu sebuah keniscayaan Gak mungkin kita gak pernah ngerasa sedih Nabi aja sedih kok Betul pak? Nabi Ya'kub sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam Dan dia akui kesedihannya itu Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah Rasulullah Muhammad pernah sedih Bahkan disebut oleh para ulama ada satu momen Dari hidupnya Nabi Yang disebut dengan tahun kesedihan Ketika kehilangan sang istri tercinta Kehilangan pamannya dalam keadaan belum beriman Rasulullah sedih Jadi ada masanya mungkin kita merasakan sedih Kadang-kadang Patah hati itu Perlu kita rasa Karena dengan patah hati itu kita belajar Kalau kata Maulana Rumi begini Bapak Ibu You have to keep breaking your heart until it open Coba diulang bu Apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan ya Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah Agar dia terbuka Karena Dari celah-celah patah hati kita Itu masuk cahayanya Allah Kalau belum patah hati kadang-kadang kita susah untuk sadar Jadi pada dosis yang tepat Pada porsi yang tepat Patah hati itu bagus Dan kita pasti ngerasain sedih Tapi jangan terlalu lama Kalimat dari Imam Ibn Al-Qaim Melanjutkan yang tadi Bahkan beliau bilang begini Bapak Ibu La syai'a ahabbu ila syaitoni min huznil mu'min Tidak ada yang paling disenangi syaitan Kecuali Seorang mu'min yang bersedih hati Jadi Bapak Ibu Kalau kita pengen bikin syaitan itu senang Gampang Caranya gimana? Sedih aja lama-lama Maka Segala bentuk emosi yang itu menyempitkan Dada Perlu kita kelola Untuk kemudian kita menemukan dada yang lapang Dengan iman kita Kita berbahagia apapun kondisinya Nah ketika berbicara tentang Happiness Ayah bunda yang diramati Allah Itu memang ada beberapa level Ada beberapa tangga yang akan kita lewati Dalam proses perjalanan kita sebagai manusia Satu Ada yang disebut dengan Material happiness Coba diulang Bapak Ibu Apa? Apa itu artinya? Kebahagiaan yang memang Disandarkan Pada hal-hal yang bersifat materi Dan sebagai manusia Kita punya kecenderungan untuk itu Karena kata Allah Jadi kita ada kecenderungan rasa seneng Sama sesuatu yang Sifatnya itu materi Betul Bu Pak? Tapi pada akhirnya kita akan sadar Hakikat kebahagiaan itu bukan disitu Ya Ada Satu Sifat dasar kita sebagai manusia Yang itu tuh gak pernah puas Sebagaimana sabda Nabi Anak Adam itu Kalau dia punya satu lembah emas Bayangin Bapak Ibu Berapa? Satu lembah emas Ini bukan sekedar toko emas Tapi Lembah emas Dia pasti kepingin Dua lembah yang lain Dan tidak akan pernah merasa cukup Sampai kapan? Sampai tanah kubur itu masuk ke dalam mulutnya Itu sifat dasarnya kita sebagai manusia Jadi Kalau kita sandarkan kebahagiaan kita Pada hal-hal yang sifatnya materi Durasinya pendek tuh Durasinya pendek Ya Contoh Saya punya Sebuah ilustrasi Ketika dulu mungkin Kita pernah ngalamin Awal kali Pertama kali merintis karir Baru diterima di sebuah Perusahaan Atau merintis sebuah bisnis Sebagai anak muda Kita pasti punya keinginan Betul Bapak Ibu? Ada orang curhat sama saya Mas Sony Saya kepingin punya mobil Misalkan Ya Akhirnya Keinginan itu Yang nge-drive dia Untuk bergerak Untuk berikhtiar Siang malam Siang malam Jungkir balik Misalkan apa Aku pengen Kebeli mobil Ini baru mulai merintis karir Ketika 1-2 tahun Anggaplah semuanya mulus Mobil yang udah lama diinginkan Kebeli Berjuang Dia menunda kesenangan Nabung 2 tahun kemudian Kebeli itu apa yang dia inginkan Coba saya mau nanya Pertanyaan saya Pada fase itu Kira-kira bahagia gak? Jawab Bahagia gak? Seneng gak? Nah pertanyaan berikutnya Berapa lama? Ada sebuah riset yang menarik Pak Ini diteliti oleh para pakar Positive psychology Nama sindromnya itu Hedonic treadmill Jadi ketika seseorang Terjangkiti sindrom ini Rasa bahagia itu Rasa seneng itu Hanya bertahan 3-6 bulan Berapa lama Bu? Rata-rata 3 bulan 3 bulan pertama Sama mobilnya dilap Terus Plastiknya gak dibuka Diselimutin Setelah 3 bulan Menurut para peneliti Rasa itu menjadi biasa Dan dia kepengen lagi yang lain Begitu seterusnya Kepengen yang lebih mahal Kepingen yang lebih tinggi kelasnya Makanya Bapak Ibu Hati-hati Banyak diantara kita Punya prinsip hidup itu Bahagia jika Apa Bu Pak? Bahagia bersyarat Mas Ustadz Saya baru bahagia Jika Nah itu namanya bahagia jika Jikanya macam-macam itu Kalau sudah punya ini dan itu Kalau sudah begini dan begitu Padahal Kata para peneliti Bapak Ibu Siapapun yang prinsip hidupnya bahagia jika Maka dia tidak akan pernah bisa bahagia Sampai kapanpun Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai Dia akan selalu punya Jika-jika yang lain Bentar saya nanya Bapak Ibu Ini penting pertanyaannya Mana yang duluan? Bahagia dulu baru sukses Atau sukses dulu baru bahagia? Yang benar Saya sering menganalogikan itu Bapak Ibu Dengan doanya Nabi Musa AS Nabi Musa itu Bapak Ibu Dalam keadaan yang begitu berat Bahkan yang dia minta pertama kali Itu apa? Lapang dada dulu Gimana doanya? Kita semua hafal Rabbish rahli Saudri Lihat Ya Allah lapangkan dadaku Baru yang kedua Wayasirli amri Apa artinya? Mudahkan urusanku Ini pola kehidupan ayah bunda yang diramati Allah Jadi Kalau kita mengambil inspirasi dari doanya Nabi Musa ini Pola kehidupan itu Lapang dada dulu Baru urusan jadi mudah Gak dibalik Beberapa diantara kita berpikirnya itu sering terbalik Mas Oni nanti mas Kalau masalah saya udah beres Kalau utang saya udah lunas Kalau sakit saya udah sembuh Kalau apa yang saya inginkan sudah tercapai Baru setelah itu mas kayaknya dada saya lapang Dan saya merasakan kebahagiaan Ternyata itu terbalik Bapak Ibu Yang benar gimana? Lapangkan dulu dadamu Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu Bahkan ujungnya apa? Wahlul uqdatam Milisani yafkahu kaulu Misi tercapai Karena Yang namanya masalah dan ujian kehidupan itu Ayah bunda yang diramati Allah Kita gak bisa menghindar Betul? Kalau kata Syekh Ibn Ata'illah La tastagrib wuku'al akdar Jangan kamu heran Kalau dalam hidup ini Kamu menemui banyak kesulitan Kenapa? Karena itulah fitrahnya kehidupan Bapak Ibu saya bersumpah Demi Allah Yang namanya hidup itu Gak mungkin lurus-lurus aja Life is never flat Coba diulang Ini bukan iklan makanan ringan Bapak Ibu Goncangan Dan turbulens kehidupan kita pasti ngalamin Bahkan kata Allah Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 Apakah kamu mengira Kamu akan masuk surga begitu saja Padahal kamu belum diuji Padahal kamu belum merasakan Apa yang dirasakan Oleh orang-orang sebelum kamu Jadi goncangan kehidupan itu Bapak Ibu kita pasti ngalamin Mungkin judulnya beda-beda Betul? Beberapa diantara kita mungkin Goncangannya goncangan ekonomi Saya punya banyak teman pengusaha Ayah bunda Yang selepas covid kemarin Masih berjuang untuk bisa bangkit Berat Di sisi yang lain Ada orang-orang yang mungkin Secara ekonomi baik-baik saja Tapi judul ujiannya beda Ada yang diuji sama pasangannya Anaknya Ada yang dikasih sakit sama Allah Jadi setiap kita punya judulnya Masing-masing Ayah bunda yang dara mati Allah Karena kadang-kadang kita suka Merasa menjadi si paling menderita Padahal enggak Kita punya bagiannya masing-masing Itu adalah sebuah Keniscayaan Kadang sering kita ngomong Enak ya mas jadi dia Coba saya kayak dia Nah Bapak Ibu Dia yang Anda tunjuk itu Itu juga sama Lagi struggling dengan masalahnya Betul? Rumput tetangga memang lebih hijau Gitu ya Pak? Makanya kemarin saya baca tulisan Pak Di Instagram Bagus banget Tulisannya begini Jangan cuma lihat rumput tetangga yang lebih hijau Tapi cek juga tagihan listriknya Gitu Semua orang tuh punya bagiannya masing-masing Ayah bunda yang diramati Allah Dan itulah fitranya kehidupan Makanya Kalau kita sering denger ada pepatah yang mengatakan Badai pasti berlalu Betul enggak? Itu enggak salah Betul Badai pasti berlalu Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Selama kita masih hidup di dunia Begitu satu badai berlalu Nanti ada Wajah-wajah pengalaman semua ini kan Wajah-wajah banyak masalah kayaknya ya Makanya yang paling penting bukan itu Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa Menikmati Enjoy Berlapang dada Meskipun di tengah badai Dan orang-orang beriman Mestinya seperti itu Bapak Ibu yang terhormati Allah Ketika Level kebahagiaan kita itu Sandaranya bukan sebatas materi Jadi lebih tinggi dari itu Bukan material happiness Atau juga bahkan bukan sekedar Social happiness Tapi bisa sampai pada suatu titik yang disebut dengan spiritual happiness Nah ada tiga Bapak Ibu Nah ini materi intinya Ada tiga sikap mental Yang perlu kita hujamkan ke dalam diri Tiga mantra kehidupan Kalau kita pengen jadi sosok yang tenang Damai Kita bisa menyikapi setiap badai kehidupan dengan respon yang tepat Karena sebetulnya bagaimana kita merespon sesuatu Itu tergantung mindset Habit of mind Dan iman yang ada dalam dada kita Itu semestinya ngebentuk mindset kita Nah ada tiga Bapak Tiga ini mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh yang kita bawa pulang Untuk mengokohkan kita sebagai Sosok hamba yang ngakunya beriman kepada Allah Tiga aturan keyakinan yang perlu kita tanam kuat-kuat Kalau ini betul-betul tertanam dalam Jiwa kita Bapak Ibu Kita akan jadi pribadi yang tangguh Tough Peacefully Mantep Ajek Tenang Tidak mudah rapuh Apa itu yang dimaksud Masa nih Ada tiga Satu Saya sebut dulu bahasa Arabnya Tolong Ustadz ini kalau ada yang salah dikoreksi Aturan keyakinan pertama Yang perlu kita tanam kuat-kuat dalam diri adalah Ikuti saya ya Apa artinya Bapak Ibu Tidak ada satupun Yang lebih mencintai kita Melebihi Allah Itu yang pertama Kalau kita punya keyakinan yang pertama ini aja Bapak Ibu Kita akan bisa Menyikapi dan memandang setiap keadaan dengan penuh keindahan Karena kita yakin Allah itu maha adil gak mungkin zolim Allah itu maha benar gak mungkin keliru Allah itu maha bijaksana gak mungkin sembarangan Saat kita sadar bahwa Allah adalah zat Yang paling mencintai kita Kita akan bisa melihat Lembutnya takdir Bahkan di level ini Bapak Ibu kata para ulama Seseorang itu bukan hanya menerima takdir Tapi dia mencintai takdir Jadi level berikutnya dari menerima takdir itu mencintai takdir Sebagaimana kalimat dari Maulana Rumi Aku mencintai masalahku Kenapa? Karena aku tahu Zat yang mengizinkan masalah ini datang kepadaku adalah zat yang sangat mencintaiku Jadi Bapak Ibu Orang itu akan lapang dadanya Happy dalam setiap keadaan Mudah rito ketika dia yakin betul Yang menggenggam takdir hidupnya adalah zat yang sangat mencintainya Allah itu punya dua sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau Ar-Rahman itu Zat yang maha pengasih Yang kasihnya itu gak pilih-pilih Kalau Ar-Rahim Zat yang maha penyayang Kira-kira Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Dikasih apa disayang? Coba jawab yang teges Dikasih apa disayang? Yang mantep jawabnya Pengen dua-duanya ya Pak Tapi pertanyaan saya Kalau seandainya kita disuruh milih Bapak Ibu Kira-kira mana yang lebih penting? Dikasih apa disayang? Ada sebuah hadis Bu Ini saya seneng banget sebuah hadis ini Sampai saya hafalin betul Hadis tentang rahmatnya Allah Jadi kata Nabi Allah itu punya 100 bagian rahmat Jadi kalau kita Anggap ayah bunda Rahmatnya Allah itu 100% Kata Nabi Dari 100 bagian rahmat Allah itu Allah masih menahan di sisinya Berapa bagian? Berapa Bapak? 99% Bayangin Saya ketika Baca hadis ini agak shocking Ternyata Rasulullah itu Memberikan keterangan Dari 100 bagian rahmat Allah masih menahan di sisinya Berapa? 99% Yang Allah turunkan Yang Allah turunkan Yang Allah curahkan ke muka bumi Berapa bagian Bapak Ibu? Bayangkan Pak Satu Dengan satu bagian rahmat Allah ini aja Bapak Ibu Dunia udah kayak begini indahnya Orang tua punya rasa sayang sama anaknya Anak sayang sama orang tuanya Binatang sayang sama anaknya Kata Nabi Itu karena rahmatnya Allah Satu bagian yang itu dibagi rata Kuda itu ngangkat kakinya Supaya gak keinjek anaknya Monyet itu sayang sama anaknya Bapak Ibu Saya kemarin baru pulang dari Melaboh Saya landing di Banda Aceh Jalan ke Melaboh itu 4 jam lewat darat Lewat bukit namanya Bukit Gurute Saya gak sengaja Bapak Ibu Di pinggir-pinggir jalan itu banyak monyet-monyet gitu ya Kita udah biasa lihat monyet Tapi kemarin Saya gak sengaja menatap ada seorang induk monyet Yang meneluk anaknya Itu saya bilang ya Allah Binatang aja sayang sama anaknya Jadi itu kata Nabi Itu karena rahmatnya Allah Kata para ulama Yang satu bagian itu Melekat pada sifat ar-Rahman Dengan satu bagian rahmat itu Allah punya sifat maha pengasih Semua dikasih Bapak Ibu Binatang tumbuhan Mau kafir, mau munafik, mau bejat Semua dikasih Itulah sifat Allah ar-Rahman Yang kasihnya gak pilih-pilih Makanya kita gak bisa punya sifat ar-Rahman Kita tuh punya nama maksimal Abdur Rahman Hambanya ar-Rahman Karena sifat dasar kita Kalau ngasih pilih-pilih Betul Bapak Ibu? Pilih-pilih Tapi Allah itu dasar yang maha pengasih Yang kasihnya gak pilih-pilih Dan ada yang kedua Yang satu itu melekat pada sifat ar-Rahman Sedangkan yang 99 melekat pada sifat ar-Rahim Yang ini masih Allah tahan di sisinya Makanya Bapak Ibu Kalau kita mau berharap Jangan cuman berharap dikasih Tapi juga berharap Disayang Saya ulang pertanyaannya Kira-kira mana yang lebih penting Bapak Ibu? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas Dikasih apa disayang? Nah, pintar Kenapa kira-kira? Karena kalau dikasih Belum tentu disayang Bapak Ibu Ini logik sederhana Dikasih itu belum tentu disayang Betul? Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir Bu? Ibu sayang sama tukang parkir Saya ulang ya statementnya Bu Ini indah sekali Ini sebetulnya Saya dapet statement ini Dari Almarhum K.H.J. Zainuddin MZ Menurut saya ini kalimat Singkat, padat Tapi begitu dalam maknanya Kalimatnya begini ayah bunda Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah Yang bukan cuman dikasih Tapi juga disayang Kenapa? Karena kalau dikasih Belum tentu disayang Tapi kalau disayang Tetap maksa ya Bukan itu kalimatnya Kalau dikasih itu belum tentu disayang Tapi kalau disayang Biasanya dikasih Kalaupun gak dikasih Pasti karena sayang Saya mau nanya Bapak Ibu Anda pernah gak Gak ngasih anak Justru karena sayang? Pernah? Yes ma'am Kalau semua Anda kasih Sebagai orang tua Itu tentu Anda gak sayang Anak minta gadget Padahal masih kecil Anak minta motor Padahal masih kecil Minta ini Anda kasih Anda kasih Itu gak sayang namanya Jadi Jadi Bapak Ibu Kenapa orang yang punya Aturan keyakinan ini Akan damai Mantap hatinya Karena apapun Kejadian Yang menimpa hidupnya Akan dia jadikan Sebab semoga ya Allah Dengan itu Engkau semakin sayang Sama hamba Sama hamba Apapun itu ya Allah Mangga Sehat Sakit Kaya Miskin Dipuji Dicacing Dideketin Dijauhin Diterima Atau ditolak Mendapatkan Atau kehilangan Mangga ya Allah Yang penting satu aja Asal dengan ini Engkau semakin sayang Sama hamba Kalau engkau ridho ya Rob Maka hamba pun ridho Sebagaimana doanya Nabi Faillam takun alaiya Ghodobun Fala ubali Lakal utbah Hatta tardo Asal engkau ridho ya Rob Hamba pun ridho Allah gak mungkin Zolim Bapak Ibu Jadi atas apa yang sudah terjadi Orang yang beriman Punya keyakinan Ini pasti yang terbaik dari Allah Apa yang Allah tetapkan Itu pasti jauh lebih indah Dan jauh lebih baik Daripada apapun yang kita inginkan A'agim sering ingetin kita Sebagai orang beriman Kita harus siap Menerima apa yang cocok Dan apa yang gak cocok Ada masanya dalam hidup kita Yang terjadi itu sesuai dengan Apa yang kita inginkan Kita kepengen A Allah kasih A Aman tuh Tapi ada masanya kita kepengen A Allah kasih B Kenapa? Karena menurut ilmunya Allah B itu yang lebih baik Dan lebih kita butuhkan Kaedahnya dalam Quran Boleh jadi apa yang kamu condong Apa yang kamu suka Itu gak baik Sebaliknya Apa yang kamu gak suka Justru itu malah baik Allah yang maha tahu Kamu gak tahu Jadi jangan sok Tau Dan Allah punya banyak cara Bapak Ibu mengabulkan doa-doa kita Makanya kata para ulama Jangan pernah putus asa Saat kita merasa Kita udah berdoa Tapi kok belum nampak Wujud pengabulannya Karena Allah yang paling tahu Kapan waktu yang paling baik Dan bentuk yang paling tepat Kadang-kadang cara pengabulan doa Dari Allah yang pertama Sesuai dengan apa yang kita minta Kita minta A Allah kasih A Pernah ngalamin? Pasti pernah Ya Saya berdoa waktu anak pertama Ya Allah pengen punya anak laki-laki Dikasih Dikabulin anak laki-laki Anak kedua Ya Allah pengen punya anak perempuan Dikasih anak perempuan Yang ketiga Perempuan lagi Ya Allah dikasih Kadang-kadang kita minta A Dikasih A Itu cara pertama Allah mengabulkan doa kita Tapi ada cara kedua Diganti Kita minta A Allah kasih B Kenapa? Karena Allah tahu B ini lebih baik Dan lebih kita butuhkan Masalahnya kadang-kadang Mata kita ke A terus Mana A Ya Allah A Allahu yaklamu Wa antum la ta'lamun Bahkan dalam beberapa keterangan dari Nabi Bapak Ibu Terkadang Bentuk konversi pengabulan doa Seorang hamba itu Dihindarkan darinya musibah Kita doa minta A Kasat mata seakan-akan A itu gak dikabulin sama Allah Tapi Allah konversi Allah hindarkan kita dari bala Allah jaga kita dari sesuatu yang membahayakan Jadi orang itu kalau sudah bulat Yakin kepada Allah Setiap doa yang dia panjatkan Dia bungkus dengan keberserahan Bismillah Jadi semuanya enak Gak ada yang gak enak Atas apa yang sudah terjadi Dan dia gak banyak cemas Atas apa yang di depan Karena dia sudah titipkan Kepada Rabzat yang menggenggam segala urusan Satu itu La ahadun arhamu bi mirrabbi Yakin gak ada yang lebih mencintai kita Melebihi Allah Yakinan itu akan membuat kita mantep Ngejalanin setiap episode kehidupan Dua sekarang Yuk ikuti saya lagi La ahadun A'lamu bihammi aktharu mirrabbi Apa artinya Tidak ada satupun yang lebih tahu Segala lintasan hati kita Melebihi Allah Orang yang punya mental begini Bapak Ibu Dikit-dikit itu akan Ngadu sama Allah Jadi kalau mental yang pertama Membuat kita mudah menerima Mudah menerima Karena dia yakin yang terjadi Pasti yang terbaik dari Allah Mental yang kedua Akan membuat seseorang itu Mudah dikit-dikit itu ngadu Dialah Allah sebaik-baik tempat curhat Ayah bunda sekalian Dia adalah zat Yang selalu mau dengerin kita Dan yang paling ngertiin kita Kita sering curhat sama orang Cerita sama kanan, kiri, depan, belakang Tapi terkadang kita lupa Kita punya Allah yang maha tahu Segala isi hati kita Dialah sebaik-baik tempat untuk mengadu Bahkan Rasulullah itu ngajarin Bapak Ibu Dalam urusan sekecil apapun Bahkan dalam sebuah hadis Dalam urusan sandal yang putus saja Mengadulah kepada Allah Coba saya mau nanya nih Bapak Ibu Jujur ya Jujur Pernah gak Anda Sandal putus Terus angkat tangan Ya Allah Sandalku putus ya Rabb Pernah Bu Pak? Rasulullah ngajarin kita Bahkan untuk urusan sandal yang putus saja Bilang ke Allah Apalagi untuk urusan yang lebih Besar Garam di dapur Angkat tangan Ya Rabb Kata para ulama Mengadu kepada Allah itu adalah obat Bagi jiwa yang hampa Fikiran yang bimbang Dan hati yang terluka Ketika segala urusan kita kembalikan kepada Allah Bu Kita akan nyaman dalam hidup Kita sadar Bu Kita ini lemah Gak punya kekuatan Kecuali apa yang Allah titipkan Kita ini bodoh Gak tahu apapun Kecuali apa yang Allah beritahu Dan kita ini Fakir Gak punya apa-apa Kecuali yang Allah berikan Kesadaran sebagai seorang hamba itu Akan membuat jiwa kita itu penuh Sekecil apapun nikmat yang Allah kasih itu akan Bisa kita hargai dengan sepenuh syukur Kalaupun kita sedang rasa sulit Maka jaminan dari Allah dalam Quran Setiap satu kesulitan Itu pasti bareng dengan minimal dua kemudahan Dan itu kaedah kehidupan Itu pasti Bapak Ibu Gak pakai insya Allah Demi Allah Gak pakai insya Allah Setiap satu kesulitan Itu minimal Allah iringi dengan dua kemudahan Iya Anda semua sudah hafal ayatnya Fa inna ma'al Usri Yusra Inna ma'al Kata para ulama ketika menyebutkan kesulitan Allah menggunakan kata Alif lam Ala usri Kalau dalam kaedah bahasa Arab Quran itu Ketika satu kata ada alif lamnya Itu berarti ma'rifah Sesuatu yang definitif Tapi ketika menyebutkan kata yusra Tidak menggunakan alif lam Bukan al yusra Tapi yusra Itu artinya nakiroh Sesuatu yang indefinitif Yang kemungkinan Dan potensinya Jauh lebih banyak Apa kesimpulannya Dalam ayat tadi Quran surat al-insya 5 dan 6 Kesulitan di ayat yang kelima Itu sama dengan kesulitan di ayat yang ke enam Tapi kemudahan di ayat yang kelima Tidak sama Dengan kemudahan di ayat yang ke enam Jadi setiap satu kesulitan Beriringan dengan minimal dua kemudahan Kalau kita ngerasa Hidup kita penuh dengan kesulitan A, B, C, D Ada lima puluh kesulitan Itu berarti Bapak Ibu Beriringan dengan itu Ada berapa kemudahan? Minimal ada seratus kemudahan Kadang-kadang mata kita aja yang gak liat Open your eyes Open your heart Ada sebuah cerita Bapak Ibu Seorang murid yang bertanya kepada gurunya Kata muridnya begini Guru Ajari aku Makna kebahagiaan Guru Ajari aku The meaning of happiness Apa kata gurunya? Baik Kalau kamu mau belajar Sekarang kamu saya kasih tugas Tugasnya apa guru? Tugasnya sederhana Bawa segelas air Penuh Seperti ini Bapak Ibu Isi gelas dengan air Penuh Tugas kamu satu Apa? Bawa gelas penuh ini Masuk ke dalam hutan Ya Kamu susuri hutan itu Sampai ujungnya Nanti saya nunggu kamu di ujung hutan Tapi syaratnya satu Syaratnya apa? Gelas yang kamu bawa Gak boleh Gak boleh tumpah Walau hanya setetes Pokoknya kalau tumpah setetes Kamu harus balik lagi Isi lagi Jadi bawa gelas Yang berisi air penuh ini Masuk ke dalam hutan Sampai ke ujung hutan Dengan syarat Gak boleh Tumpah Itu tugasnya guru Itu tugasnya Baik Saya lakukan Akhirnya Bapak Ibu Si murid ini Menyiapkan gelas Dia isi dengan air penuh Dia bawa pelan-pelan Masuk ke dalam hutan Tadi syaratnya gimana Pak? Jadi gimana caranya Supaya gak tumpah? Gimana cara bawanya? Pelan Selangkah Selangkah Gak boleh tumpah Gak boleh tumpah Matanya kira-kira Kemana matanya? Kemana Bu Pak? Fokus Konsentrasi Selangkah Setapak Setapak Terus dia masuk ke dalam hutan Sampai keluar di ujung hutan Dan berhasil Dia ketemu sama gurunya Guru Berhasil guru Lihat Gak ada yang tumpah Bagus Kata gurunya Kemudian murid ini menadih ilmu dari gurunya Kalau gitu guru Apa itu makna kebahagiaan? Dari tugas yang tadi Apa itu the meaning of happiness? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan Sekarang saya mau nanya sama kamu Apa pertanyaannya? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan? Apa kira-kira jawab muridnya? Apa Pak Bu? Muridnya bingung Keindahan Keindahan apa guru? Aku gak liat apa-apa Kenapa dia gak liat? Kenapa dia gak liat Pak Bu? Padahal Bapak Ibu ketika diajak balik lagi masuk ke dalam hutan sama gurunya Ternyata Di jalan yang dia lewati Di sudut sebelah kiri ada danau Indah sekali Ada bukit-bukit hijau Rapi, bersih Di sudut sebelah kanan ada kebun bunga yang berwarna-warni Ada kupu-kupu yang berterbangan Sebegitu indahnya dia gak liat Kenapa dia gak liat? Kenapa Bu Pak? Nah ini seringkali Gelas ini adalah masalah kita Kesulitan hidup kita Persoalan hidup kita Yang fokus perhatian kita yang tertuju pada ini Sampai kita gak bisa liat Ada begitu banyak keindahan dalam hidup kita yang Allah kasih Ya Bu? Jadi Ini penting Maka perlu rasanya ayah bunda yang beramati Allah Sesekali itu saat kita Berdoa Datang kepada Allah Itu gak minta apapun Kecuali kepengen mengungkapkan Rasa syukur yang begitu dalam Terima kasih ya Rob Ada begitu banyak nikmat karun yang kau anugerahkan dalam hidup anda Apalagi Bapak Ibu Belakangan Waktu ini ya Sudah hampir 90 hari Sudara-sudara kita Digaza Dibantai oleh Zionis terlaknat Ya Allah Kadang-kadang yang muncul itu rasa malu Rasa malu Apalagi yang mau kita minta kepada Allah Ada begitu banyak karunia Kenyamanan Keindahan Kebahagiaan Saya kadang-kadang itu kemarin Bapak Ibu suka nangis Ketika ngeliat Muncul di beranda Ada seorang Bapak Yang mencium Jasad anaknya Yang masih lucu-lucunya Dan Bapak ini mengatakan Sampai ketemu di surga ya nak Ada satu Tayangan video Seorang lelaki dewasa Yang berjalan Dengan latar belakang Puing-puing rumah Yang sudah hancur lebur Dan itu rumahnya Tapi ketika diwawancara Yang terucap dari listannya adalah Alhamdulillah Lalu Pak Ada begitu banyak Nikmat karunia Hari ini Bapak Ibu Kita masih bisa memeluk Anak kita Cucu kita Dan berbalas pelukan Badannya masih hangat Jantungnya masih berdeguk Merasakan kebahagiaan Dengan keluarga Masih punya tempat bernaung Gak kehujanan Gak kepanasan Masih Allah kasih kesempatan Bernafas dan bersujud Makanya Bapak Ibu Kata guru saya Kalaupun kita mau pakai syarat Untuk bersyukur Syaratnya dua saja Dua nikmat primer Dalam hidup Apa itu? Satu bernafas Dua bersujud Coba diulang Yang lain itu sekunder Saat kita masih dikasih Kesempatan nafas oleh Allah Kita masih dikasih Kesempatan untuk Memperbaiki diri Menebus segala salah Dan dosa Memperbaiki amal-amal Soleh dan ibadah Dan kita masih dikasih Kesempatan sujud Sujud itu Bapak Ibu Kenangan yang paling indah Yang akan kita kenang nanti Gak semua dikasih taufik Untuk bersujud kepada Allah Jadi itulah dua nikmat primer Yang perlu kita syukuri Allah yang paling tahu Segala isi hati kita Ayah bunda Kepadanya lah kita mengadu Mengaku Jadi kalau Mengaku Ada dua yang perlu kita akui Nikmatnya Allah Yang pertama Dan yang kedua Mengakui dosa-dosa kita Sebagaimana kalimat dalam doa Saidul Istighfar Baru setelah itu Jadi selain mengakui dosa Jangan lupa Urutan dalam doa Saidul Istighfar itu Bapak Ibu Mengakui nikmat dulu Ya Dan itu akan melapangkan dada kita Membuka mata kita Membuka hati kita Dua Yang ketiga Terakhir Barang-barang lagi La ahadun Akdaru Ala rafid durri Anni Ila rabbi Tidak ada satupun Yang mampu melepaskan Segala susah kita Kecuali Allah Dada kita akan terasa sempit Bapak Ibu Kalau kita bersandar Pada kemampuan diri Kita ini lemah Kita ini bodoh Masalah itu Jadi terasa berat Kalau gantungan kita Adalah kemampuan diri Maka orang-orang yang bertauhid itu Bergantung kepada Allah Jadi Tiga aturan keyakinan ini Akan membuat kita Jadi hamba yang lapang Dadanya Satu Yakin Tidak ada Yang lebih mencintai kita Melebihi Allah Dengan keyakinan ini Kita mudah riduh Atas apapun yang Allah Tetapkan Yang kedua Tidak ada satupun yang lebih Tahu segala isi hati kita Kecuali Allah Dengan keyakinan ini Membuat dikit-dikit Kita ngadu Mengaku Dan mengadu Coba diulang Mengaku Mengakui nikmat Mengakui dosa Membawa urusan Sekecil apapun Kepada Allah Dan yang ketiga Tidak ada satupun Yang bisa melepaskan Segala susah kita Kecuali Allah A'agim sering ingetin Sebuah kalimat penting Apa kata A'agim? Meskipun seluruh jin Dan manusia bergabung Untuk memudahkan Urusan kita Tapi kalau Allah Tutup jalannya Maka ketutup jalan itu Begitu pula sebaliknya Meskipun seluruh jin Dan manusia Bergabung Untuk Mempersulit kita Tapi kalau Allah Yang memudahkan Urusan kita Semua jadi mudah Maka ini tentang Gantungan Dan sandaran hati Kemana kita Menyandarkan harapan Dada kita Akan terasa sempit Kita susah bahagia Saat kita Menyandarkan harapan Kita kepada manusia Berharap kepada manusia Patah hati yang disengaja Coba diulang Bapak Ibu Pada manusia Kenapa kita susah bahagia Karena kita masih banyak Berharap kepada selain Allah Bergantung dan bersandar Kepada selain Allah Padahal Bapak Ibu Kepada manusia Tugas kita hanya Ngasih yang terbaik Definisi ikhlas itu adalah Ketika sudah putus Harapan di hati kita Kecuali hanya kepada Allah Kalau kita mau pamrih Pamrihnya sama Allah Lakukan yang terbaik Selesai Semua tercatat Dan Allah sebaik-baik Pemberi balasan Makanya orang yang paling Bahagia adalah orang-orang Yang ikhlas Lanuridu minkum Jazaa wala syukuro Kalau dalam Quran Bahkan berharap Dapat ucapan terima kasih Dari makhluk saja Enggak Sudah cukup dan puas Dengan balasan dari Allah Hatinya Bersandar Dan bergantung Kepada Allah Karena manusia itu Gak bisa ngasih kita Manfaat atau mudorot Sedikit pun Tanpa seizin Allah Tiga mentalitas itu Bapak Ibu Yang mudah-mudahan Akan mendamaikan Hati kita Mengantarkan kita Pada spiritual happiness Kebahagiaan spiritual Just focus on Allah Kalau semua dalam Genggaman Allah Maka sudah semestinya Fokus perhatian kita Hanya tertuju Kepada Allah Gak pusing Dengan apa kata orang Di antara yang Paling bikin Sempit dada kita Saat kita sibuk Dengan apa kata orang Padahal kata Imam Syafi'i Bapak Ibu Berharap semua orang Suka sama kita Itu mustahil Masih ingat Bapak Ibu Kisah tentang Lukmanul Hakim Bapak sama anak Yang naik keledai Masih ingat Itu sebuah Analogi yang luar biasa Tentang betapa Capeknya kita Saat kita Ngikutin apa kata orang Bapak sama anak Bawa keledai Anaknya di atas Bapaknya di bawah Dituntun keledainya Diomongin orang gak Salah gak Apa kata orang Dasar anak Gak tau diri Gitu tuh anak Zaman sekarang tuh Gak punya adab Sama orang tua Bapaknya denger Nak-nak Tukeran nak Gantian Bapak yang di atas Kamu yang di bawah Jalan lagi Tuntun keledainya Diomongin orang Bapak Ibu Salah lagi Apa kata orang Dasar Bapak Gak punya perasaan Enak-enakan Dia di atas Anaknya suruh jalan Dengar lagi Oh salah nak Yaudah sini Kamu naik Kita berdua naik Di atas keledai Jalan Diomongin orang gak Salah lagi Apa kata orang Itu contoh keluarga Yang gak punya Peri kebinatangan Keledai kecil Dinaikin berdua Itu zolim Bapaknya bingung Yaudah sekarang Kita turun aja nak Turun mereka berdua Dituntun keledainya Diomongin lagi Bapak Ibu Salah lagi Apa kata orang Nasar bodoh Bahwa keledai Gak dimanfaatin Akhirnya bingung Bapaknya Yaudah saya gendong aja Keledainya ya Sekarang semua orang Sepakat mereka orang gila ya Betapa lelahnya Kalau kita ngikutin Apa kata orang Bapak Ibu Lagi pula terakhir ini ya Lagi pula Bapak Ibu Ngapain kita sibuk Berharap Dipandang Dan Pengaku Diakui oleh orang lain Hari ini kita meninggal Besok lusa Orang tuh lupa sama kita Betul Pak Ibu? Ada sebuah kalimat yang Kalimatnya bagus banget Mak jelep buat saya Kalimatnya begini Seandainya engkau tahu Betapa cepat manusia Melupakanmu Setelah engkau wafat Maka engkau Tidak akan sudi Mencari perhatian Dari siapapun Betul Bu Pak? Yang rahasia ini ya Hari ini kita meninggal Besok lusa orang Lupa sama kita Betul? Mungkin ada yang masih ingat Pasangan Anak Gak lama lah Setahun dua tahun Habis itu mereka sibuk lagi Dengan dunianya Terus untuk apa Kita menyandarkan harapan Pada pandangan makhluk Maka orang yang bulat Bergantung dan berharap Kepada Allah Akan menjadi orang Yang paling bahagia jiwanya Mudah-mudahan Allah izinkan Di sisa umur kita Bapak Ibu Kita terus Bisa Memurnikan Tauhid kita Hati yang hanya Berharap Bersandar Dan bergantung Kepada Allah Wallahu'ala Mudah-mudahan Yang sedikit ini Ada manfaatnya Bapak Ibu Dan Kita Apa Bu Diulang Kita bungkus ya Kita wrapping Satu Tidak ada satu pun Yang lebih mencintai kita Melebihi Allah Dua Tidak ada satu pun Yang lebih tahu Segala isi hati kita Kecuali Allah Tiga Tidak ada satu pun Yang bisa melepas Segala susah kita Kecuali hanya Bahasa Arab Tidak ada yang lebih sayang Sama kita Melebihi Allah Yang kedua Tidak ada yang lebih tahu Segala isi hati kita Kecuali Allah Dan yang ketiga Tidak ada satu pun Yang lebih Yang bisa Melepaskan Segala susah kita Kecuali hanya Allah Itu tiga mentalitas Tauhid Bapak Ibu Tiga mentalitas Yang akan membuat kita Jadi sosok bahagia Mantep Yakin Ajek Dan bulat Bergantung Berharap kepada Allah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bapak Ibu Dan kita sama-sama Simak Insya Allah ya Setelah ini Kajian Hikmah dari guru kita Ke Haji Abdul Lagi Mastiyar Atur Nuhun Mohon maaf atas segala salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya